Hai Hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang firmware yang pernah admin share dulu dari framewrenya Om Robi Robi gesa yaitu firmware sedow wrt nah di kolom komentar itu banyak ya di video yang sebelumnya itu yang bertanya Bagaimana cara menampilkan login pack untuk voucheran nah admin kali ini akan membahasnya jadi kalian bisa coba saja gesa karena eh jujur saja admin dari kemarin-kemarinnya enggak mempunyai stb tipe B dan juga eh sibuk juga gesa jadi belum sempat untuk membahas tentang yang sedowwrt ini nah di kesempatan kali ini admin akan membahasnya Oke dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi kepada Om Robi Robi kalian bisa ketik saja di Facebook yang bernama Robi Robi nah di sana itu ada Om Robi Robi yang meng-share firmware ataupun yang membuyai firmware perverti ini kisah seperti itu Oke disini admin akan membahasnya Oke disini admin sudah terhubung dengan sedowwrt yang ini ya dan di video kali ini admin itu menggunakan eh stb tipe B ya jadi admin baru dapet nih stb tipe B dan admin coba install lagi firmware sedowwrt ini dan untuk di tipe HG admin sebelumnya sudah uji coba untuk di tipe HG memang bisa wifi on namun enggak ke connect ke apa namanya ke voucheran tuh jadi seperti itu jadi admin belum mengotak-atik lagi di tipe HG sekiranya bisa connect ke voucheran dari firmware ini seperti itu Oke kita bahas aja disini kita langsung login saja guys ya untuk password kalian kalian bisa cek kolom deskripsi ini ataupun kalian bisa cek video admin sebelumnya Oke seperti itu Hai Oke untuk primernya masih sama ya ini menggunakan versi Open berarti 21.02 dengan versi dalu radiusnya 1.3 nih yang kernel 5.4 lalu eh ini ya punya admin sudah tampilnya ya untuk cdw ataupun login pack-nya Nah itu tuh login dan ini jika kita gunakan handphone itu sudah ke otomatis tuh sudah ke otomatis muncul login pack-nya asalkan sudah ada koneksi internet seperti itu Oke ini kita coba saja ya Nah ini kita coba kita ketikkan saja nah ini ya Nah tuh muncul ya muncul tuh nah ini belum ada koneksi internet nih kayaknya Hai tuh ini kok sudah kita coba cek buka YouTube Hai nah ga jalan guys ya karena belum ke Hai karena ini belum memasukkan pocarannya tuh jadi nih nggak jalan nih Oke klik ya Oke lanjut saja ini admin sudah membuat pocaran jadi bentar lagi admin kan bahas ini ya oke yang pertama eh disini admin menggunakan mode HP HP lagi untuk biar ada koneksi internet nih di SDB ini karena admin enggak punya modem lagi tuh jadi kita coba cek di interface nah ini nah ini ya admin buat update ring HP HP nih ini sudah keteknya ya ini sudah berjalan namun tetap ini enggak ada konusi internet tuh karena admin enggak masukkan pocarannya nah bagi kalian yang ingin setting ini itu mudah caranya guys ya kalian Hai admin hapusnya aja ya hapus Hai nah caranya tuh Ed disini kita ketikkan set ring Hai seperti ini lalu di protokol kita pilih di HP client lalu disini kita pilih yang eh Hai kita gunakan yang Hai TH0 ya Oh ini ya kita pilih USB 0 aja ya kita gunakan USB 0 Oke kita klik interface nah untuk di firewall disini kita pilih yang modem lalu save Oke jika sudah kita save and apply Ayo kita tunggu nih ya sampai prosesnya selesai dan ya secara otomatis ini sudah ada guys ya ini tetap gak bisa nih ya karena eh pocarannya sudah ke connect tuh Oke lalu eh seumpama nih kalau modem untuk healing tuh langsung bisa enggak usah set-set seperti ini karena memang dari Om Robi Robi ini sudah keset ke one satu ya jadi seperti ataupun itu satu langsung ke sini nih ya ke TH1 modem ini seperti itu karena admin enggak punya modem lagi jadi ya admin menggunakan handphone saja tuh untuk sementara oke nah kalian juga sudah ke setting ya sudah dapat koneksi internet kalian sudah apa menjalankan open-class nya ini ya ini sudah konek sudah pokoknya sudah ada koneksi internet tuh berjalan di sini eh speed upload download download-nya sudah berjalan berarti sudah ada koneksi internet namun untuk lock impact ke ini yo sport lock ini enggak ada tuh ya padahal kita sudah tersambung ke shadow ini ya SSD SSID Wifi dari shadow ini sudah muncul loh seperti ini eh nggak muncul loh seperti ini tapi sudah ada koneksi internet jadi kalian bisa coba eh set-up nah set-up lalu kalian cari tuh disini tuh yang bernamakan chili nah ini ya jika yang masih eh disable kalian klik enable saja nanti jika sudah berwarna merah seperti ini berarti ini ini sudah ke enable ataupun aktif dan jika sudah seperti ini tapi eh tetap tidak muncul ya untuk login packnya kalian bisa klik restart saja seperti itu ya cara ini sudah tapi tetap nggak muncul tuh nah oke kita ganti kecilinnya guys ya terkadang karena eh ininya ya apa namanya barusan saya punya admin tuh itu harus ganti guys ya jadi kalian pilih folder manager lalu kalian pilih etc folder etc lalu kalian pilih folder config lalu kalian pilih ini file yang bernama kan chili nah jika sudah kalian klik edit nah disini tetap nih ya tune dua gak masalah ini tetap br voucher yang kalian lupa tuh disini guys ya ini ini biasanya menggunakan eh sedo.net nah sedo.net tuh mungkin Oh ya domain ya jadi domainnya mungkin tuh berbayar atau sudah digunakan orang jadi lele tuh mau mau terhubung ke ini jadi kalian ganti saja ke IP seperti ini ya kalian bisa contoh punya admin ini lalu disini ini kalian bisa rubah tuh sesuai keinginan kalian kalian nah punya admin tuh diganti ae saja.net kita ketikkan tuh ae saja.net nah maka langsung otomatis ke sini seperti itu ya Oke dan jika kalian sudah rubah kalian save juga seperti itu untuk cara login ke ini jika kalian enggak ingin menggunakan domain kalian bisa ketik secara manual tuh itu IP nya 10.1.0.1 yang dua ya tiga 990 enter nah secara otomatis masuk ke sini tuh seperti itu guys ya nanti untuk cara merubah ini namanya mungkin pembahasan yang lain ya nanti admin kan bahas yang yang penting login pack nya ini kalian sudah muncul tuh seperti itu dan jika sudah jika sudah tetap jika tetap eh tetap gak muncul loh ya kalian bisa ke startup lagi kalian bisa restatu cilinnya guys kalian restart lagi seperti itu ini kalian bisa restart atau di sini guys ya di menu interface kita cek tuh kita cek dulu kita cek ya Oke kita cek di edit nah untuk di voucheran di ini voucheran itu harus ke voucheran tuh untuk firewall nya harus kesini tuh jika kalian gunakan ke modem nggak akan muncul tuh untuk login packnya seperti itu dan untuk si modem itu biasanya ke modem ya one modem the string seperti itu kalau kalian ini ini rubah ke voucheran voucherannya muncul guys ini ini tetap muncul namun enggak ada koneksi internet meskipun kalian sudah terhubung menggunakan username hotspot itu enggak kan ada koneksi internet jadi kalian harus berubah ke ini guys ya oke dan jika settingan admin salah jangan menjelaskan ini mungkin kalian kalian bisa komen di bawah ya karena admin disini memberitahukan apa yang admin alami seperti itu ya Hai Oke lanjut saja nah ini contohnya sudah muncul ya Nah ini kita coba nih ya ini kita coba admin buat sepuluh nih ya copy nah ini kan tetap gak jalan tuh ya nah jalan tuh YouTube nya tuh Oke kita paste lalu ini passwordnya atau defaultnya defaultnya nih defaultnya nih buat teman-teman kalian bisa baca di kolom deskripsi tadi juga atau lift di admin sebelumnya ya untuk defaultnya itu sedow seperti ini lalu rp nah Oh nggak bisa ya sedow rp nah kalau sudah seperti ini Hai tidak muncul tulisan selamat kamu berhasil ini sudah bisa tuh buat internetan tuh Hai nah kan Hai jalan kan seperti itu gesa Hai jadi kalian bisa membuat voucheran di OpenWRT tanpa mikrotik tuh ya Hai kei untuk cara buat seperti ini admin akan bahas Hai caranya kalian pergi ke hotspot manager ini masuk ke ini tuh butuh login coba mengeluarkan dulu Hai mana nih guys ya ini kecil-kecil tulisnya guys Hai tulisannya kecil-kecil Hai ke sini itu passwordnya kalian bisa cek di kolom deskripsi juga ya Hai nah maka tampilannya seperti ini Oke jika sudah kita buat voucheran tuh yang barusan nah untuk cek status voucheran yang sudah kekrit atau yang sudah jadi ini ada total 12 user ya kita klik list user nah ini ya visernya semua Hai ini ini juga bisa guys ya juga bisa Hai Nah untuk cara buat ini buat voucheran yang random ini semuanya guys kita ke folder menit manajemen lalu ke folder band user oke di sini kita kita cek list nah ini ya listnya ya sudah ada ya 10 banding lalu kita pilih band user Hai Oke di sini untuk nama kita pilih 24 jam ya ini kita kosongi ini kita select saja seperti ini nah untuk panjang nama pengguna ini enggak usah terlalu panjang ya untuk nama pengguna Hai kita gunakan lima aja Hai Oke lalu untuk kata sandi kita gunakan lima juga Hai nah jika kalian sudah membuat grup grup 24 jam ke wacaraan yang 7000 wacaraan 3000 satu jam tuh kalian masukkan di sini nih buat grupnya Hai jadi otomatis akun-akun tersebut akan masuk ke grup tersebut dan di sini juga ya di plannya juga di bandwidthnya maksudnya di plan ini adalah setting untuk bandwidth speed internetnya per akun jadi kalian tuh pilih tuh mana yang speednya 2bps 3bps oke karena punya pin nggak buat kita langsung apply saja oke Oh ini sudah ada ya kita pilih yang yang kejam nah seperti ini kita buat disini empat aja deh empat untuk kata sandi kita gunakan tujuh nah oke kita pilih apply oke jika sudah muncul seperti ini admin zoom biar kalian tahu yang ini ya jika sudah muncul seperti ini exported username ini kalian bisa download ini untuk view kita coba klik download nah ini nih sudah gue download nih nah itu ya sudah gue download namun ini cuma satu kita view pokok admin word 1 oke bentar kita cek oh iya guys ya ini jumlahnya admin nggak rubah tuh oke kita buat saja lagi yang 5 jam 5 jam ini kita gunakan 5 ini kita gunakan 7 dan untuk kocernya kita gunakan 10 tuh oke ini grup kalian masukkan saja lalu kita klik apply oke kita klik download kita coba cek nah ini ya akun akunnya ini ya ini untuk akun akunnya jika kalian download lalu jika kalian ingin print sedemikian rupa untuk kertasan kalian bisa klik view nah disini guys ya oke oh ini ya ini yang lebih banyak kita klik nah ini ya akunnya ya jika kalian ingin print kalian bisa langsung klik print saja seperti ini kalian bisa klik print seperti ini lalu marginnya kita none seperti ini lalu kalian bisa langsung klik print seperti itu oke seperti itu ya jika langsung ingin kalian print oke kita coba nih salah satu nih ya ini admin okan kita pilih yang ini nih ya kita coba pastikan huruf kecil besarnya spasinya itu harus sama dengan seperti disini jadi untuk spasi itu harus kosong guys ya kita keluarkan yang ini akunnya kita klik masuk oke ini kita paste terus lalu passwordnya tuh guys oke ini bisa nggak ya internetnya ini ya nggak jalan ya oke kita oke kita klik itu nggak jalan guys ya ini sinernya nggak jalan ini akunnya kita paste dulu untuk passwordnya klik masuk tuh nggak bisa kita oke kita coba yang ini ya saya nyat minada spasinya tuh waktu paste tuh pokoknya hati-hati guys usahakan jangan sampai eh ada yang berubah ya aduh kita passwordnya dulu lalu username masuk nah ini berhasil ya lalu kita refresh cereng seperti itu ya oke mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga kalian suka dengan video admin dengan pembahasan admin ini jika kalian suka kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike guys ya dan eh jika kalian membutuhkan aplikasi tentang Android kalian bisa berkunjung di Facebook admin guys ya Facebook admin yang ini nih guys ya oke sorry nah kalian kunjungi follow juga Facebook admin disini admin juga share beberapa aplikasi jadi untuk aplikasi kalian bisa cari disini seperti aplikasi YouTube premium dan semacamnya kalian cari disini saja guys ya dan kalian download lalu untuk link download untuk link download contoh yang ini ya admin contohkan itu bagi yang bilang nggak bisa ke download bang nggak bisa ke download bisa guys ya ini ya admin pastikan nah kan munculnya seperti ini nih kalian tag me saja di sini ada pilihan nih yang kalian harus lalui ya seperti itu jadi di like dulu ini ya Facebook admin salah masukkan nah ini kalian like lalu kalian subscribe seperti itu nah ini yang like ini yang like yang ini yang di subscribe seperti itu ya nanti otomatis nah jika sudah ke checklist ataupun ke centang semuanya seperti ini kalian klik unlock jika sudah kalian klik unlock lagi dan ya ini sudah langsung ke level Google seperti itu saja guys ya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai 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 Terima kasih.